Pasca dikeluarkannya SK, Kemenkum HAM terkait Kistru Partai Golkar yang mengakui Golkar Munas Ancol, Ketua Umum Golkar Kubu Munas Ancol, Agung Laksono mengajak Abu Rizal Bakri Legowo terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM itu. Agung juga menegaskan kepengurusannya akan mulai bekerja untuk konsolidasi menjelang Pilkada Serentak 2015. Agung mengatakan sangat wajar jika Kubu Ical bereaksi negatif tentang keputusan Bahkamah, Partai, dan Kemenkum HAM. Agung menilai lambat laun Kubu Ical juga akan bersatu kembali dengan seluruh kader Partai Golkar di bawah kepengurusannya. Saya minta kepada teman-teman tidak usah terpancing, anggaplah itu hanya suatu reaksi. Dan saya percaya Pak Ical dan kawan-kawan lambat laun juga legu, ikhlas. Karena menyadari, semua teman-teman menyadari yang dipegang adalah azaz legalitas formal. Kita berjuang, ada aturan-aturan. Terima kasih.